Selanjutnya, kegiatan ini adalah atas permasan dan penduduk Yawopati untuk memberikan penyelidikan kepada seluruh dan jalan pegawai sibil, pemerintah dan kepuas, sebagaimana amanat Yawopati saat apel besar, akal kegiatan yang menari, bagi menuntut PNS harus tidak jelas dan profesional. Tidak sebabnya, dia meminta dalam satu tahun ini tiga kali, tiga kali ini awal tahun, kekenaan tahun, dan akhir tahun. Mengawali tahun-tahun, kita akan mendatangkan, kita akan mendatangkan memanis di bosan-bosor, yang berusaha kita adalah salah satu pangkat putih sepatok yang sudah mempunyai nama, baik nasional maupun internasional, dan buku, salah satu bukunya ini yang saya sampaikan, kita bergeser, tidak hanya di Indonesia, tapi sudah terjemahkan di luar negeri. buku ini dari pindah-pindah pesan kita akan menyampaikan beberapa mangkak-mangkak motivasi kita sebagian, untuk menurutkan bagaimana saat kita membuat, dan tidak juga bagi pelayanan sekadar. Dan tentunya dalam kesempatan ini, pada saat yang nanti sebelum, masih di bosan-bosor, menyampaikan materinya, dan berumurkan, terima kasih, terima kasih. acara selanjutnya hidup sambulan dari Bapak Tugati Kapuas kepada yang berhormat Bapak Insidul Haji Muhammad Mawad di MSN Tengahmi Perjalanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi kita segera dan selamat siang yang selamat di Bapak Dandim yang mewakili Pak Kapoles yang terhormat saudara setelah asisten kebalan dinas yang saya hormati Bapak Ipo Samposan serta rombokan yang berkenan-kenan untuk memenuhi undangan pemerintah Kabupaten Kapuas dengan seri motivasi terhadap ilokrasi yang ada seluruhnya di Kabupaten Kapuas Bapak Ibu dengarin sekalian yang berbahagia pertama-tama kita manjatkan ini sungguh berbahagia Tuhan yang maiksa yang kita serpunggu di tempat ini dalam keadaan sangat polakial dan di awal tahun ini kita mencoba untuk mendapatkan suatu pengetahuan mendapatkan suatu ilmu bagaimana di dalam kita sebagai birokrasi untuk membangun khususnya Kabupaten Kapuas yang tidak kita sebenarnya melihat kondisi nasib bangsa dan negara dibandingkan dengan negara-negara lain Indonesia luar biasa kaya suatu kegiatan alamnya begitu juga indahnya negeri ini tetapi kita sadari kita masih kalah dengan negeri-negeri yang sumber daya alamnya tidak begitu banyak kita lihat seperti Singapur seperti Korea kemudian Jepang begitu juga kita melihat pertumbuhan ekonomi China India pertumbuhan luar biasa mengapa kita Indonesia justru masih dalam kondisi yang keterbukan nah salah satu yang sangat penting adalah sumber daya manusianya tadi saya melihat urusan untuk gulung saja ke dekat sabuti Pako kok takut-takut malas-malas padahal kita hari ini akan mendapat ilmu dari dia dan dia akan menyampaikan bagaimana sebenarnya kita hidup untuk sukses bukan saja sukses sebagai pegawai negeri tapi sukses yang pribadi dalam kehidupan di dalam kehidupan ini saya ingin juga kembali seharusnya di dalam membangun ini kita memiliki percayaan diri dan memiliki semangat yang tinggi sebagaimana filosofi kita bisa pulang pantat mundur bagaimana kita membangun daerah kita ini dengan semangat yang tinggi dan kita ini saya katakan ingin menjadi birokrat yang anda profesional dan cerdas saya ingin mengatakan kita ada 14 kabupaten kota di Kalimantungan saya ingin kampus menjadi contoh birokrat yang anda tersebut saudara-saudara sekalian saya selalu mengatakan bahwa kita semua ini adalah juara tetapi kenapa kita bersaing hanya dengan 14 kabupaten kota 13 kabupaten kota kita sudah merasa tidak mampu nah inilah mengapa mempunyai motivasi kenapa saya katakan kebetian saya mendapat itu juga ketika saya mendapat pelatihan kepercayaan diriku lebih daripada sebuah emas saya katakan kita ini adalah semuanya juara tanya sama Pak Dokter berapa kita bikin sebera yang bersaya untuk menjadi satu anak manusia juga ketika kita menuju satu kehidupan yang menentukan bahwa kita menjadi anak dari orang-orang kita tetapi ketika kita muncul di buka bumi ini kita bersama sudah begitu loyok malas saya minta nanti bagi orang-orang berikan layu kepada kami untuk kami bersemangat membangun yang saya berjaya memiliki pantai mundur kenapa karena saya bisa saudara bisa anda bisa kita semua ini bisa untuk melakukan kejayaan Indonesia inilah yang saya katakan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan ini kali pertama Januari nanti di bulan Juni juga nanti ada juga latihan seminar begini kemudian nanti akhir mungkin November kita juga undang kita undang pakar-pakar untuk datang ke tempat kita memberikan suatu pencerahan pencerahan yang ditilang sehingga sekali-kali tak bisa menjadi bangsa yang berjaya dan bangsa yang berjaya ini adalah milik bangsa Indonesia inilah yang saya sampaikan perlunya makna dari ini dan saya berharap nanti kita cermat dijadikan ilmu bagi kita kalau kita lihat di sini sebagai contoh 7 danjah yang berjegi saya juga berharap bagaimana sukses lapan langkah hidupan mudah-mudahan semua apa yang terdapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan saya ingat sekali lagi banyak terima kasih kepada Pak Ibu dan Rombongan yang disini datang dari Kabupaten Kabupaten mudah-mudahan apa yang Bapak berikan bermanfaat bagi kami yang ada dan syukur dari Kampas yang kita yang pertama ini demikian yang saya sampaikan wabila di topi komitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bapak Ibu dan Rombongan Baik Bapak Ibu dan Rombongan sekalian yang berbahagia mari kita dengarkan dengan sesama penyampaian seminar pasar pengembangan mata kanan kepada yang terhormat Bapak Ibu santu terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ya, makin lancar, makin lancar ya, jadi ini sharing saya keselian, kalau di total udah, itu dulu ya, itu dulu dulu tadi, tadi seperti ini, udah 60 lah, 60 kali disukur di Indonesia, terakhir kemarin saya di Makassar, kali minggu kemarin 4.500 peserta, sebelumnya di Manado, 440 peserta, besok saya kemalang, ya, sampai lagi di Malang lagi, dua kali, habis itu di Malaysia, di Indonesia, di Kursyo, ke tujukan jiwa lancar ini, langsung dulu, tapi untuk pertangan ya, ini bukan untuk kita cepat ya, tapi pertangan, yang penting buat kita yang apa, ya, dari malam juga ya, pimpinan-pimpinan kita sebagai yang udah ngikutin acara ini, sampai malam kita ngikutin, dan kesempatan saya, diundang-undang, mungkin dalam bidang setiap kali, ya, perusahaan, institusi, satu hal yang saya akuni di Kapuas ini, biasanya ya, bagi kota lain, saya sering dendam bubun kurang, sama-sama gitu, nah, biasanya pimpinannya ngomong, buka, ya, buka sarannya, ya, buka sarannya, ya, maksudnya ini sangat penting, buka terus sekali gini-gini ini, ya, ya, habis itu abang, kata, ya, kita keluar, ya kan, ianya pulau abis itu, ya kan,csana, perWork, ya, akhirnya langsung afpakan yang acara ini gak penting, ya kan, buktinya dia keluar, ya kan, nah, samukonna saya favorites dan kesempatan disini, semuanya konkret berusaha bers less than part of this. Saudara dulu, wakbo orang-wakbakaria, ya kan, jadi jangan selain selain kelakaran, beim-deman di sana juga misalnya berself ya, ya kan, nah, ini tips saya pada detail disini, itu biasanya kalau saya seminakan ini, ini bayarnya sekitar 250-300 ribu kalau tiap ini 600 ribu, yang dekat-dekat ini ya, bayarnya 600 ribu ya? nah ini bagaimana sih? nah, kan enaknya bagi bayar ini ya, sama institusi kan? kita pribadi tak payah tadi, dan setidaknya dimanfaatkan dengan optimal materi ini benar-benar isi emang kuasa, benar-benar yang bisa bikin percepatan ya? saya pribadi, selain masih seminar, saya punya bisnis sendiri betul-betul TK, TK Paluang di malam karya juga, di baca masin ada bahwa kakaknya 32 cabang di sekuruh Indonesia dan materi inilah yang bisa saya kasih ke sekuruh tim saya dan yang juga bisa saya kasih kepada peserta seringannya saya dan buku ini menjadi mega peserta ke sekuruh Indonesia ya, bapak dan ibu kalau masuk ke gram media, disuruh Indonesia ini ratingnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 besoknya selama setahun ini jadi stabil, angkanya setuju terus kalau pukulahin dari sini, simpulan nomor 1, mesti kita ya, lalu ini angkudah sampai sekarang, masih nomor 1 dan nomor 5 yang berikutnya ini adalah hubungan saya yang lanjutannya mudah-mudahan buat bulan EUR ya, pertanian dulu lagi soal hasil dengaran disana? kedengaran? benar benar? nanti ada tesnya dulu dengaran ya? kalau gak bisa jawab, nanti ini gak keluar bodoh saya gak keluar bisa dengar ya? benar ya? nah, oke, kita lanjut aja, langsung apa itu? tujuh hajibah rezeki ya? kita lihat yang pertama jadi, tergiri ya bagi tujuh hajibah, kita mulai kerjakan yang pertama namanya golongan kanan kita lihat kedapa golongan kanan ya, dan ini berbagi macam istilah sembahkanan ya sembahkanan semuanya identik dengan kebaikan ya, identik dengan kebaikan mulai lah dengan yang kanan golongan kanan ya Al-Turan punya istilah golongan kanan Injil punya istilah dobar-dobar sekolah kanan semuanya identik dengan kebaikan yang kiri, itu yang gak baik semua nah, sekarang yang kanan saya mana nih? yang kanan yang mana? yang kanan yang mana? atau gini? kanan? 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 semuanya gila ya? kanan? jadi ini identik dengan kebaikan kata-kata ini lah yang inspirasi saya untuk menggali di jawab otak kanan ini ya? kita lihat berapa ada di otak kanan jadi ternyata otak kanan luar biasa ini adalah otak kecepatan ya? ilmu flexibilitas ya? flexibel duos ya? itu adalah ilmu otak kanan ya? kita ingin dari SD sampai kuliah itu dihasil otak kirinya makanya pinter-pinter deh secara akademis tapi hubungan semuanya kurang bagus ya? hubungan semuanya kurang bagus nah, maka kanan ini salah satunya flexibilitas terus merantau dan sudah balik bidang sini bisa suatu saat ini bikin bidang yang lebih baik bisa bidang-bidang yang lebih baik bisa bidang-bidang yang bisa itu flexibel kuliahnya itu teknik ya tau-tau masuk ke berikanan bisa juga ya? nah, ini ilmu flexibilitas ya? makanya itu terasa-terasa bukan terasa-terasa tapi ada ke apa? flexibilitas bukan flexibilitas ya? kalau orang-orang kita dari Indonesia sudah banyak makanya kalau kita kalau kita tidak ada fisika di luar negeri selalu menang ya kan? kalau Indonesia sudah minta tapi kalau flexiblenya kurang terus apa lagi? kreativitas ya? nah, terus apa lagi? imajinasi nah, ini paling penting ini bukan semata-mata buat institusi bukan semata-mata buat kapas bukan? ini juga hanya untuk buat anggap kita ya? kita percaya imajinasi penting kata lain imajinasi adalah impian ya? kita percaya yang penting tapi ceratanya dari SD sampai kuliah ini tidak boleh diajarkan ya? tentu diajarin mata kuliah misalnya manajemen impian tidak ada dream strategy tidak ada ya? padahal ini paling kecil paling pokok paling mental impian itu sama ada bisa gimian bisa fisika tapi kalau anak misalnya ya? mampu berhubungan dengan orang kita anggap kebiasa aja menjadi pemimpin Ibrahim kita anggap kebiasa aja ya? dia menjadi poopsis kita anggap kebiasa aja dia aktif misalnya ini pas Kibra kita anggap kebiasa aja nah, makanya kita perlu pendidikan juga yang otak kanan karena otak kanan tidak ada otak kecepatan kalau orang yang memuasai otak kanan ya? dia tuh cenderung menjadi pemimpin makanya orang yang dominan otak kanan yang jumlahnya cuma 3% tapi bisa memuasai dunia sepertinya bisa memuasai dunia karena itu ya? jadung kecepatan tadi nanti kita akan melihat tidak biasa seperti apa dan menariknya adalah ilmu otak kanan pemikiran ini kalau otak kiri itu dia realistis ya? jadi bahasa favoritnya orang otak kiri itu masuk akal oh ini masuk akal nih oh ini gak masuk akal nih oh ini gak masuk akal nih hemat 10% oh masuk akal nih tapi kalau hemat 20% oh gak masuk akal nih nah ada WC oh ini gak masuk akal nih kalau gak ada WC kalau gak ada WC ya kan? nah kalau tadi otak kanan semuanya serba mungkin jadi kalau otak kiri dia tuh realistis ya? yang tangan aja yang wajar-wajar aja kalau otak kanan ini wajar-wajar semuanya serba serba mungkin eh gue minggu lalu saya seminar dengan Pak Sandeaga Utung tau Pak Sandeaga Utung siapa? namastanya Sandeaga Salatudin Gunung ya? ya? saya seminar di FN Magister Management Gunsri kedua sama dia nah dia ini salah satu orang kekaya di Indonesia usia 40-an kekayaannya utang ke-27 yang lain menjadi kaya ke-46 dan mereka kekaya di usia 50-an 60-an dia kaya di usia 40-an bukan karena kebakan perangkuannya orang-perangkuannya mau punya sekolah biasa pengusaha-pengusaha yang kaya-pengusaha nah di tangan dia dalam 12 tahun akhirnya bisa berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia bisa saya baca begini juga luar biasa sampai kita bekerja di bahasa begini dan dia juga komen ke teman-teman dia juga nah apa artinya ternyata dalam 12 tahun ini bisa menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia artinya apa kalau dia telah berkendam kalau Allah telah berkendam segala sesuatu serba mungkin semua serba bisa efisiensi 30% bisa projek 3 bulan bisa pertumbuhan naik 20% 50% bisa akhirnya semua serba bisa kalau kiri ngomong itu kesuatan padahal seorang masuk akal akalnya belum masuk sepertinya akal yang belum masuk karena begitu kita bilang bisa akhirnya otak akan mencari cara biar bisa terus menerang tapi kita bilang wah mustahil nah otak membenarkan itu oke mustahil jadi itu tentu kita ya kalau bapak ini pernah baca untuk saya saya sarankan baca tidak harus punya apa saya berada yang lain nanti pinjam aja baca ya saya punya nasi masalahnya sendiri juga saya beli juga rumah user rumah tipe dua satu tipe dua satu dua tiga dua satu ya yang tiga otak kiri itu otak kognitif ini mesti gini kurut ada budget jalan ada instruksi jalan dengan kelompok tajalan otak kanan memainkan indisiatif ada diskusi atau tidak masakan baik dilakukan terus otak kiri ini sukanya fokus pada dirinya sendiri makanya orang otak kirinya kuat pasti egois pasti egois dia pasti individualis kalau otak kanan fokusnya pada orang lain bagaimana timnya maju bagaimana kalian bisa maju bagaimana kaposnya bisa maju pikiran seperti itu under centric, kalau kiri ini seru centric fokus pada dirinya sendiri makanya saya bilang kalau mau sukses mau diterima sama orang lainnya mesti fokusnya pada ketahanan dan kita tuh diterima sama orang lain terus kiri ini selain pelurur itu dia sangat relativis kalau banyak itu alternatif apa efeknya? kalau realistis banget ya begitu ada masalah sedikit ada tantangan sedikit realistis ya nanti kirinya apa? mesinis kalau tantangan yang pikirnya kaya dulu baru sedekah makanya juga kaya-kaya ya ya kan? cukup dulu baru sedekah mesti kaya-kaya baru sedekah sama orang tua salah yang mudah-mudahan kalau mikirnya seperti itu ya kan? makan dulu baru nikah makanya ini gak nampak-nampak ya kan? harusnya nikah dulu nanti jadinya nampak ya kan? ya kan? dan gimana semuanya? makanya ini yang sudah sukses ya makanya pikir bagi orang kiri semua tahu gak nih? sekarang kita mikir betul-betul coba berapa pendapatan kita sebulan coba? ya? itu pendapatan gelas sudah ada kami terus berapa pengeluaran kita sebulan? coba ya? ketemu gak kaya? cocok gak? nah ketemu deh pasti lebih ke luarannya tapi buktinya sampai sekarang kita masih hidup ya kan? bukan 2 tahun, bukan 2 tahun, hidup terus aja nah, hidup rezeki gak seperti itu jadi kalau kita menggunakan swakal-swakal gak maswakal semuanya, tapi itu kan terjadi dan bisa dan karena ini dia gak suka pake lama-lama ya, tadi bapak bubadi ngasih instruksi cepet-cepet, jangan lantai itu memang karena ini dia spontan, action-oriented, gak pake lama tempuh, minting, minting, inting-intungan, lama gak bisa seperti itu, langsung spontan, cepat kayak saya nih, aslinya saya kasih saya ini buat dari ini doang tapi, dua hari sebelumnya juga saya tau malamnya masih juga, ya udah, langsung bisa cepet, gak pake lama dari malam, kita lihat, karena suksesnya gak beres langsung, detik itu jatuh, udah punya speaker biasa ya, speaker komputer, cepat action-oriented, gak pake lama jadi, tangan ini, pokoknya cepet action, 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 action gak pake lama, makanya orang kiri ini susah apa-apa rencana, apa-apa rencana apa-apa budget, apa-apa budget makanya keamanan ya, nanti dalam kehidupan beribadik susah-suksesnya, apalagi kita untuk mengomong institusi dan penariknya, otak kiri itu memontrol debu sebelah tangan otak kanan memontrol debu sebelah sebelah kiri, jadi kontra-betral ya, kontra-betral dan penariknya, otak kanan ini berpikir sangat seluruh anak jadi dia berpikir ke bidang dia aja bukan ke keuangan aja dia berpikir bagaimana nanti operasionalnya dia berpikir juga bagaimana kepala bidang utang, bidang yang lain dia berpikir juga bagaimana hubungan dengan masyarakat jadi berpikirnya sangat seluruh anak ini berpikirnya sekotong-sekotong aja pokoknya bidangnya aja makanya kiri cenderung yang linear kurut-kurut, kanan dia tidak harus berpikir dia terimajinatif nah, kalau tuntur jadinya tetap dia jadinya optimis padahal persibis itu kalau daripada motivasi dia sudah ada kesingkatan persibis dan penyakit kalau pengen keluar dari kemiskinan kemorsatur, mesti optimis dan agama itu mengajarkan kita untuk berpikir sangka jangan berputus asal dengan tangannya kalau kita berputus asal karena kita tidak mengakui lagi kekuatan yang dia jadi otak kanan ini otak kanan buruk bukan justru kita yakin sama kekuatan bukan justru kita yakin pada kekuatan yang maha kekuasaan bangunnya sebar mungkin semuanya sebar mungkin boleh ya sekali lagi jadi otak kanan itu kreatif ya di 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 taliban itu masyarakat bisa ngomong bahasa Jepang jadi begitu mereka pergi bisa? bisa sebuah kalkun itu di Jawa Tengah atau sebuah Jawa Jawa mana itu bahkan bisa untuk internet semuanya jadi begitu bisa? bisa karena itu hari ini kita berkumpul semuanya seluruh jadar berkumpul bahwa kapos bisa, insya Allah pasti bisa nah jangan mau lagi kayak orang rata-rata jangan mau lagi jadi kabupaten rata-rata jangan mau lagi jadi kompensi rata-rata kita mesti yang lebih majunya memang mungkin ada daerah tersinggal pastikan itu bukan kita, beres memang ada orang yang tidak sukses pastikan itu bukan kita, beres kita bisa, kita memenang ya seperti itu cara pikirnya inilah otak kanannya semuanya serba mungkin itu kajiban yang pertama tentang otak kanan kedua tentang pelangi ikhya pelangi ikhya ini gimana? mau dilupi juga? buka ya? nggak apa-apa langsung aja terus ya kita langsung aja jadi kajiban yang kedua itu nomanya adalah pelangi ikhya sebelumnya saya mau tanya mana yang bisa dibuang? nasib atau takdir? 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 nasib dan takdir ya jadi mana yang bisa dibuang? nasib atau takdir? nasib dan takdir ya jadi semua masih bisa dibuang jangan ngomong lagi wah ini memang kita kaca-kaca-kaca kalau takdirnya begini pak ya kan? ya ini udah nggak selesai kalau bulan ini memang bisa 2 bulan lagi pak nah takdirnya mungkin kita mudah karena masa ini bisa diubah tapi logika yang lain sudah menatakan kita pun bisa diubah caranya gimana? nah kita lapor ke DPR kemudian ke DPR kemudian ke DPR kemudian akhirnya di meeting dengan presiden akhirnya akhirnya masih bisa diubah ya? seperti itu jadi takdir masih bisa diubah jangan-jangan ngomong kita yang nggak capek target nggak bisa efisiensi tapi ngomongin takdir nggak cocok saya bilang ya? nampak-ngomongin takdirnya pak oh ini takdirnya pak memang iya pak memang ada daerah yang bisa diubah ini kan kayak gini pak enggak ya? karena pak nggak percaya ya tapi yang muslim silahkan kita lihat kitab suci nya surat 13 ayat 39 13-39 ya? memang ya takdir itu memang telah tertulis ya? telah tertulis telah tertulis pelanjutannya dia dapat meneruskannya atau menghapusnya gini umur kita misalnya kalau ditetapkan 60 misalnya 60 umur kita telah ditetapkan dapat teruskan umur si ibu atau apa? dihapus udah nggak usah 60 50 hingga udah deh kok lapan kol biar kemudian cabut udah ya kan? bisa ya udah deh biar ini sepulis 170 gitu kita kasih suruh biar kemudian nah misalnya jadi masih bisa diubah liatnya 13 ayat 39 dia dapat meneruskannya atau menghapusnya dalam sebuah kejadian ya nabi ulang itu ya abraham gitu ya dalam kisahnya madhusdiani itu punya seorang emak ya nah tak tahu malingnya maaf dan emak kasih tahu nabi ya aku kasih tahu besok temanku meninggak aku mau caput nyolanya mereka tahu jadi besok takdirnya meninggal oke nah ternyata pas nabi ulang abraham ini besok ternyata nggak meninggal nggak meninggal luksa nggak meninggal juga ya kan sampai kemudian 70 tahun nah nabi ulangnya nanya kenapa ini bisa terjadi orang takdirnya meninggal dan tetap meninggal takdir akhirnya mereka baru menjelaskan benar ya takdirnya meninggal malam itu aku mau caput nyolanya tapi ternyata pas malam itu ternyata dia menyudinkah aja setengah dari harta ya sehingga apa yang maha kuasa rido dengan sedekahnya berkena akhir sehingga akhirnya takdir yang berubah umurnya di mautnya di takdukan jadi dengan amalan salah satunya sedekah itu akan bisa membuat takdir jadi malah tanpa mulut ada di datang artinya apa? ternyata malah ikan naun pun bisa diangkat pakai duit ya bisa diangkat dengan duit ya duit pun diangkat di dalam ya bukan di sholgo tapi dengan bersedekah besar-besaran ini benar makanya tadi sholhi yang paling paling mengatakan apa sedekah dapat mengubah takdir yang buram sholhi ya dan lain-lain katakan apa sholhi dapat mempermacam umur sholhi umurnya kemuliaannya nambah dan makanya juga jadi takdir bisa suka jadi jangan lagi ngomong segala kesulitan takdir kenapa ini ternyata Ternyata Tuhan itu hanya kasih kesenangan tidak pernah kasih kesulitan benar tidak pernah kasih kesusahan bencana bencana alam itu salah siapa? tinta bukan alam ya salahnya kita kecelakaan kecelakaan salah siapa? kita atau mungkin yang di sebalik sebelah di sebalik sebelum mungkin dia punya hal orang lain sama dia sama juga sakit sakit itu salah kita kita makanya gak hati-hati gak orang raga gak orang lain aslinya aslinya Tuhan tidak pernah menikmati susah gak percaya berarti surah ketika dia hanya kasih kesusahan makanya segala kebaikan darinya segala kesulitan dari manusia nah dengan pelangi impian ini kita bisa membuat hasil kita oke gimana cara pertama pastikan impiannya besar apa yang kita mau kangkua seperti ini mesti gitu apa targetnya efisiensi mesti segini proyek ini masih selesai padahal juga sekian nah pastikan impian ini berbesar impian yang besar akan menarik sumber-sumber yang besar impian yang berharapnya akan menarik sumber yang akan menarik saya aslin dari luar yang sangat-sangat biskir ya saya tidak bisa kuliah ini bisa juga bergerak yang harinya dari jam 6 sore sampai jam 6 malam setiapnya kalau kehabis saya jajar di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah sampai jam 4 kaki sampai jam 4 pagi jadi pentil anak sudah pulang semua itu dia kata saya masih tidak berayangan wacong juga masih lompat-lompat sudah pulang sudah pulang tidak 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 itu kita kita akhirnya akhirnya nasib itu manusia ada di sini di sini nasib itu mau ke sana kita mau ke sini ya kan tarik-tarikan saja adu kuat saja nah kalau kita keluar kita yang kelah kalau kita yang rumah kita yang kelah nah adu kuat saja adu kuat saja adu kuat saja siapa yang ngeyak dia benar tarik-tarik tarik-tarik nanti setahun dua tahun dia akan sampai udah nah nasib itu seperti itu takdir pun juga kurang lebih seperti itu hampir semua takdir bisa juga saya waktu zaman susah dulu saya lihat TV toko-toko yang top nomor satu di dalamnya nah saya bilang saya ingin berdasarkan dengan dia 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 akhirnya benar dengan izin yang memuasa akhirnya berapa tahun kemudian saya berdasarkan beneran dengan dia dengan Pak Pak Kurya dan Pak saya tinggal di Batam loh bukan di Jakarta di Batam saya di kami di daerah saya di kami waktu itu bukan baru loh dari rumah yang besar dari rumah itu 21 saya ingin berdasarkan ini akhirnya kemarin buat tahun lalu saya belajar sama dengan Pusat Yusuf Naso ya nanti pulang kemarin saya belajar sama dengan dia dengan Pak saya ada dua penuh juga ya dalam bidang seminar dalam bidang buku dalam bidang bisnis dan lain semacam ya kita belajar sama-sama jadi impian yang besar akan menarik sumber-sumber yang besar kalau impian kita rekenanya naik anjir ya Pak Kurya makanya mesti optimis impian yang besar jangan pesimis pesimis saya istri katanya apa? nah nah setelah ini yang mana lagi tindakan action 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 tindakan minimal berapa kali actionnya minimal berapa kali? minimal tujuh kali kita lihat ya istrinya Nabi Pralim ya istrinya Abraham dia udah pulang balik itu berapa kali pulang balik? berapa kali? empat tujuh tujuh kali bayangkan pas paling tenang biasanya dia berhenti ya 1,2,3,4,5,6 pas ke-6 dia berhenti ya kira-kira airnya luar gak? belum gak? saya nyanyi yang akuat sekarang saya mau tanya airnya itu luar gimana? di safa, di marwah, atau antaranya? gimana? bukan tapi bisa jawab saya kasih segi itu memburu-buru kekunai sekarang safa, kemarwah, atau antaranya? di atas bukan 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 safa, bukan kemarwah, bukan di antaranya tapi disini tembolnya ya beneran tempat sholat yang aku ikutnya mati tadi masing artinya apa? bukan dia yang menemukan air bukan apa yang dia mencari dia yang menemukan enggak dia yang bertemukan Artinya apa? Jadi ini loh Jadi dia sampai-sampai disini Dan pertumbuhan disini Nah hari-hari kita selalu kayak gini Kita mungkin sampai-sampai kejadian disini Di bidang ini Maha di bidang ini Tau-tau ya Suksesnya kita di bidang yang lain Artinya apa? Tugas kita saki Tugas kita action Tugas kita nampil pindahkan Kita tidak tahu jenginya bakal keluar dimana Kita tidak tahu airnya bakal keluar dimana Oke? Tugas kita action aja Oke? Terus sekali lagi Kita cukup bertindakan Mesti juga dengan cepat Tujuh biasanya ini ya Inilah yang membutuhkan diri dia Kurang saja salah satu, nasib dia akan berubah Tidak akan berubah Mesti tujuh-tujuhnya ada semuanya Ya? Mesti tujuhnya ada semuanya Kita udah action, tapi lama Yaudah, colong semua orang lain Bisa dari dia masih berhasil dari duit Ya kan? Tapi dia cepat Bisa jadi karirnya Karirnya lebih cepat lagi Kenapa? Cepat Sarang saya buat laki-laki Pastikan jalannya cepat Laki-laki kalau jalannya lama Masih tau saya, saya terakhir Saya kasih roh Laki-laki meski cepat Saya mau tanya Bagi yang muslim Muslim itu kehadirannya cepat Siapa? Nabi itu Nabi tiga-laki cepat 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 Tidak belum minggu, belum minggu, apa yang harus saya tak ngapung, 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 ngapung. Ya? Kalau kan setelah, selalu bisa menjual nanti segerompak, habis-habis. Berompak satu, habis-habis, ada lagi berompak empat hari. Ya? Nah, gimana nih, saya mesti cepat. Mestika ini terjadi, bukan cepat. Ya? Apakah yang akan aku? Ya? Nah, jadi, pasti kan cepat, bisa dilakukan, bukan apa yang ada. Boleh gak ambar. Boleh. Kalau jadi bos, silahkan ambar. Nah, bos itu terakhir dengan ambar. Lepas. Ya? Salah apa? Nah, bos membaca bapak. Kalau jadi bos, untuk menjadi atasan, dan bapak-bapak bisa dilakukan. Ya? Bapak-bapak bisa dilakukan. Ya? Mana lebih penting? Atasan atau bawahan? Atasan atau bawahan? Atasan atau bawahan? Itu lebih penting bapak. Coba ke rumah, gak pakai bawahan. Mereko, ya? Akhir lagi, ke rumah. Gak pakai atasan atau bawahan? Gak pakai bawahan. Gak pakai bawahan. Gak pakai bawahan. Gak pakai bawahan? Gak pakai bawahan? Gak pakai bawahan. Gak pakai bawahan. Gak pakai bawahan. Gak pakai bawahan. Ya? Jadi, mesti cepat. Saya bilang. Ya? Saya bilang ya, daripada kesengguruh, menjadi berubah. Ya? Kesengguruh tak akan kemanangan. Saya bilang. Tak akan kemanangan. Saya hentang lagi patah pulang, patah lari. Nah, gitu. Jadi daripada kesimpulannya berubah Terus setelah cepat, apalagi keyakinan Keyakinan ini adalah mata orang yang paling mahal Orang di luar sana banyak yang terkeceh Gak pernah ke gereja, gak pernah ke masjid Tapi dia yakin, gak pernah sukses Tapi kita ya, gimana? Dukin balik Masjid rutin, gereja rutin Tapi gak sukses-sukses juga, kenapa? Gak yakin Dikasih kataan lagi untuk kita seperti ini Bisa kataan, ini aja? Udah, gak pernah sukses jadinya Karena yakinan ini adalah faktor penali Seribu kali action, yakinnya 0 Seribu kali 0 hasilnya? 0 Seratus kali berdoa, yakinnya 0 Seratus kali 0 hasilnya? 0 Ini rumput terjadi atau tidak? Kalau kita juga akan tahu ya Sekarang juga ya, pasti Bisa beres-beres-beres Bisa muntas kayak rumput tidak bulan Ada, yakin ada yang akan terjadi rumput Karena apa? Tuhan liru ya Allah itu punya sifat Namanya apa? Maha oke Ya Saya bilang ya Maha oke Jadi kalau kita bilang ya Wah ini kayaknya bakal berat nih kerjaannya kayak gini Nah, Allah bilang lupa Oke, berat Gitu 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 A Maha itu semua Mereka sangka B D 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 Kip D D D Ini yang ini beneran anda mengajar kenapa kalau sakit surapah kalau sakit surapah bersyukur bersyukur jadi kita tanya orang gimana kabarnya alhamdulillah hudud Tuhan mesti ngomongin gitu gimana sehat-sehat orang sehat-sehat tapi gitu aja ngomongnya tak mungkin ya ternyata-ternyata saya bilang kan manusia sakit ini kok gitu ya saya kasih duit ya mungkin nah jadi mending kalau ada masalah di rumah juga ada iya kan aja gimana makinnya makinnya enak kalau tidak kalau tidak enak kalau tidak enak bener-beneran tidak tapi kalau tidak enak masakannya seracur nah goblok jadi dia gak ada yang lain berarti dia goblok itu nah jadi mesti yang diri terus sampai lagi pembelajaran karena itu kita ada cara seperti ini beda apa? jadi kecepatan pemimpin sama cara pemusaha sama cara mudah-mudah semua kenapa? pembelajaran jadi cepat ya saya pergi ke pimpinannya semua umurnya 30an ya saya pergi ke pimpinannya kemudian 35an ya seperti itu kenapa mereka pake pembelajaran coba kita lihat ya bila usaha mudah mendiri itu 25an udah jadi pimpinan semua itu itu finalis-finansi saya kekasih sama mereka umur saya ini berapa puhan mereka 25an ya motivasi sama sekarang ya umurnya berapa puhan semua karena apa? pembelajaran sehingga itu jadi percepatan ini udah biaya ini ya pemerintah udah biaya ini jadi kita udah boleh pelajari lagi sepertinya enak tuh ya kan? nah bukan kebadannya ini ya di terakhir kayak sekarang nih teman-teman disini bapak ibu disini sedang belajar saya mengajar mana lebih mulia? yang belajar atau yang mengajar? ini mana lebih mulia? yang berlalu? lalu? belajar atau mengajar? yang belajar kenapa? ya karena belajar itu diwajibkan mengajar tidak diwajibkan mengajar cuma dianjurkan jadi mudah-mudahan bapak ibu disini ya dari bapak ibu disini ya bukakan dulu ini beneran saya bilang makanya nenek-nenek masih wajib belajar masih wajib belajar masih wajib? wajib belajar mau maksudnya putas selalu wajib belajar miskin raya wajib belajar kalau mengajar tidak diwajibkan ya nah jadi penting untuk belajar oke nah jadi akhirnya kita bisa mengubah kasih kita lebih cepat terus di atas kepercayaan ada masalah jangan takut dari masalah dengan berarti memuatnya koning nyalain orang kalau kita gak bisa dipercaya ya itu janganlah di pos dan di office boy susah itu sebut orang gak mau kasih ke kita tapi kalau kita punya kepercayaan dan diberita orang kasih job ke kita itu ini kita bisa bilang ya kalau pengen naik harinya cepat berapa masalahnya temui bos kita kemudian atas hati kita bilang sama dia pak ya bu apa yang saya bisa bantu masalah itu apa sih nah coba saya bisa bantu sebagian 20% masalah itu saya anggap masyid bilang masyid pasti naik masyid pas yang atas percaya sama kita kita ngomonginnya gitu ya kan itu masalahnya apa sih masalahnya apa sih masalahnya apa sih udah saya coba 30% masalah bapak saya beresit wah masih senang nih ya pasti kita di doa masanya dia nah jadi seperti itu kepercayaan ya nah setelah kepercayaan mau lagi ke ikhlasan ya ke ikhlasan jadi kita nih kerja jam 8 pagi jam 9 pagi sampai sore lalu pakai ikhlas pilih ibadah ya tapi kalau gak ada ikhlas yang sampai sampai ibadah ya 10 P itu pada 13 P itu pergi, pagi, pulang, petang, 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 pas-pasang ya kan tinggal, begel-begel ya oh, baca pula ya kan nah 13 P itu tapi kalau ada ikhlasnya hijauan 8 jam kerja jadi amal jadi ibadah jadi ibadah bukan semata-mata kita beribadah jargah ini pun ibadah semuanya duduk di sini pun dunia yang kalau ibadah acara ilmu pun dan ibadah juga semuanya dapat ilmu dapat pahala kerja pun juga seperti itu dan jadinya agama ini komplain semua ibadah bahkan gulungan soal istri pun itu ibadah betulah ibadah itu makanya Tuhan Nabi ini segetah ya ya nah ini segetah paling ikhlas dunia ini ya nah kalau pakai pikir semua ikhlas kita kasih semua ikhlas baiklah di dunia ini juga ya ya kita katakan ibadah yang paling khusus orang lupa ibadah yang khusus dikunjung koman dan lupakan kan itu ibadah seperti itu ya nah jadi termasuk juga kita kerjaan di sini kan ibadah juga semuanya asarnya ada faktor ikhlasnya faktor ikhlasnya nama 3 seribu kali action Ikhlasnya 0, 1000 x 0 hasilnya 0 Tapi kita 2x beramal, 2x bekerja, ikhlasnya 1, 2x 1 hasilnya 2 Bahkan kita gagal sekalipun kalau kita ikhlaskan jadi amal Tapi kalau kita berhasil, karir kita belum bagus ya, tapi gak ada ikhlasan Udah, gak ada amalnya, kurang sempurna Jadi patokannya, kalau saya sih simpel, kalau mau bikin sesuatu simpel, patokannya apa? Ada duitnya gak? Ada duitnya gak? Ada pahalanya gak? Kalau ada duitnya, ada pahalanya, saya cek, lalu ada duitnya gak ada pahalanya, saya mau cek Kayak nonton sinetron, ada duitnya gak? Gak ada Ada pahalanya gak? Gak ada, ya udah, nanti ditonton Tangan yang kalian misi, tapi semuanya negatif, itu nanti nonton dunia, kita lihat Itu racun sekalipun, ya? Nah, kita kan tidak bisa mengendalikan stasiun dari visi, kita tidak bisa mengendalikan rahmen jabin, yang kita bisa mengendalikan apa? Kita bisa mengendalikan apa? Anak kita, pastinya kita, mudah kita dari situ, guys Jadi, jangan menyalakan TV, kita yang bisa mengendalikan, kita tak bisa mengubah Ini kan bisa mengendalikan kita, ya? Nah, kita dari sini Ini ada video yang harus menonton, ya? Bagaimana seorang yang cacat, ya? Tidak punya hati dan tangan, ya? Tapi dia positif, ya? Nah, jadi sangat-sangat harus dari Akhirnya, kasih mungkin berubah Lepasih, ya? Ya atau ya, kita membahas penghebat dengan orang yang bisa melimpin Dan pasti menghibit dengan orang yang bisa dikenal Soalnya, I think it's very important To be open to the way God has used us And His make for our lives The desire for me to be independent And live a normal life And a full life Is a dream of mine I really just want to Put limits aside And live life to the fullest And just going through So that's my main motivation selamat menikmati 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 Siapa yang lainnya sama? Bentar ya? Oke ya? Gak sampe 10% ya yang sama ya? Gak sampe 10% ya sebetulnya? Oke Sekarang kita pula Coba sekarang lagi Sama lagi Eh, padahal, padahal Udah ada pengetahuan Coba ada pengetahuan Ini seriusnya kita tahu serius ya Tolong sekarang nantannya cukup Makanya cukup Sama lagi Sekarang kita naik ke matanya dulu Boleh? Boleh? Kita tutup matanya semua? Sekarang ya? Sekarang kita tanya Oke Baktin sedangkan tadi kita Baktin sedangkan tadi kita Bila begini Kami ingin jadi kami sama Jadi mungkin jempol sama jempol Junjung sama junjung Baktin aja bilang Kami ingin jadi kami sama Coba Mohonin Kalau tidak Kami ingin jadi kami sama Mohonin Kami ingin jadi kami sama Ya Coba ayah Coba ayah Kami ingin jadi kami sama Ya Pulangin lagi lagi Ayah Pulangin lagi Ayah Pulangin lagi Hari ini Siapa yang sama Luang Bahut Kami ingin jadi kami sama Kai ingin jadi kami Kami ingin jadi kami Kami ingin jadi kami Kami ingin jadi kami coba, tanya ga? tanya ga? tadi 10% sama, tapi tadi juga seperti sama kalau saya pinta 10% pasti sama saya pikir aku kemarin di Jakarta, di Bandung, mereka sendiri jadi sama, 8% sama tadi malam juga 15% sama, awalnya 10% tidak sampai kenapa bisa seperti itu? dimana ini yang akan tergantikan dia? eh, tanya dia eh, kok bisa sama? eh? gua ga pake bocor-bocoran kayak kita sekolah-sekolah-sekolah ya? eh? kenapa? nah, ini dia kanan kuncinya begitu niat itu sudah sama, begitu visi itu sama, nanti tindakan itu jadi nantar sama itu kita dapat energi, bertemu ya? jadi lagi yang kita bertemu ya? angkanya impede, berhubungan itu mesti selaraskan kayak misalnya orang sholat ya, pemimpin sholat, makanya imah, yang belakang makanya makhul ya? iya mesti melaraskan kan? mesti menyatakan, suhu sama suhu, asas sama asal ga boleh satu suhu, satu asal, hanya ga bisa atau misalnya satu suhu, satu sholat mahir, ya ga bisa ya, berarti mahir biar ya? mesti selaras, begitu mianya sama, nanti tindakan adanya sama coba nih, baru sekian ketik adanya, sampai sepuluh aja tuh sekian ketik adanya, akhirnya kata pukul sama ya, tindakan adanya, action-nya sama jadi kita punya niat, kita punya visi, membuat diri selaras, karena masih sama dengan siapa? ini yang disuruh dengan sepasang tiga dari nomor satu masih sama dengan siapa? orang tua kita nanti pukul sama pukul sama pukul sama, kata pukul sama lalu, emikn na Давайте sama, ketika bilang Tidakan jadinya cepat Ya, dirinya cepat. Tapi kalau gak secara sih ya. Orang tua ganti berhati-hati sama kita. Istri berhati-hati sama kita. Kita ikut, kita ganteng. Tapi hatinya ganteng. Pasti dalam tangan kita sudah susah semuanya. Begitu impian sama, dua kali ini sama. A, impian kita jadinya bersayang. Doa kita pelangi. Cepat. Ya, itu pentingnya sama. Setelah itu samakan gimana lagi? Dinyakar juga, sama diri kita juga. Kalau mempunyai kita di semuanya sama, sama dengan Kapuasok pasti lebih cepat maju. Udah sama lagi. Sama lagi di masyarakat. Niatnya sama semua. Kapuasok lagi-laju. Pasti lanjut semuanya. Kenapa? Negeri ini susah maju nya. Indonesia susah maju nya. Kanan niatnya masih beda. Visinya masih-masih beda. SIP ini mau kesini. PD ini mau kesini. Grid brah mau kesini. Gopan mau kesini. Kamenya mau kesini. Tahan lagi. Kapol media. Kepolisian mau kesini. Udah. Akhirnya tarik-tariknya semua kesini. Berat-atak kesini semua. Jelas dikali sama-sama. Tapi kalau niatnya udah sama. Ini level 40. Tidak usah di seputin. Ketemu semua dan semua. Coba kita lihat selaku. Kota nya kecil. Kota nya kecil. Kota sebesar batang. Anggapnya beda-beda. Sukunya beda-beda. Dan mereka juga sangat rasis. Tidak usah. Jadi kalau tinggi. Macam India. Mereka tiga. Cina. India. Dan. Kelayu. Masih beda. Kota nya masih beda. Kota nya beda. Anggapnya beda. Tapi visi mereka. Ia. Mereka sama. Mereka ingin Singapur. Manju. Pintul yang tadi. Manju. Dari segi SPF. Mereka nomor satu. Atau nomor dua. Sedunia. Selalu seperti itu. Nomor satu. Nomor satu. Nomor dua. Selalu seperti itu. Rasanya. Kenapa. Karena visinya sama. Kenapa. Karena visi nya sama. Jadi saran saya. Sampai ceritanya lagi. Pastikan yang dihitung. Di buku pilihan apa. Selamatkan semua orang tuan kita. Bahwa habis urusan. 309. Bahwa ini. Bahasa kunai. Bersambungin. Gari. Bersambung. Namun ya. Pintul yang orangtua. Menyokalkan kita. Mohon noate. Masih bilang, pindahin hubungan sama orang tua itu tak bagus. Hukuman sama orang tua itu tak bagus. Sudah? Saya berbicara, saya dengerin. Jadi kalau berbicara, saya dengerin. Nah, kita sama orang tua itu tak bagus. Coba hanya kita lihat. Berapa kali juga kita ngasih untuk orang tua yang? Runtinnya seringkan. Atau dimasukkan dua kali. Dan ini kita ngasih kan gimana? Cukup gak? Oh, salah-salah aja. Baru banyak kasih kita sayangnya pasti di dunia yang salah-salah. Pasti buah kasihnya sesekan. Ini dulu yang untuk berjeki kita. Coba lihat yang orang tua kita ya. Mereka sama susah dulu, berdua. Punya kan ber-45. Mereka berdua bisa menghimpi kita semua. Tak pernah tuntun, tak pernah komplain. Tak pernah bilang, bimbing anak ya. Tidak pernah. Pokoknya kita bisa makan semua. Bisa sekolah semuanya. Walaupun mereka berduanya susah. Nah, sekarang udah berputar. Akhirnya mereka udah gak mampu lagi. Kita hanya yang mampu. Kita harus berterima ya. Kasih takarannya bagus. Punya motor, punya anak potrakan, rumah sendiri seperti itu. Ya udah kecil udah beres. Menghidupi dua orang tua ini aja. Berempat orang ini, berlima orang ini. Kan bisa-bisa. Alasannya banyak. Nah, semuanya. Untuk Tuhan lah. Inilah, itulah. Seperti itu. Ini yang berpersegi kita. Maka, kirinya kuat banget. Pikirnya cukup. Dulu baru masih orang tua. Akhirnya gak hasilnya sepertinya. Persisnya itu sedekan. Parasan cukup. Dulu baru sedekan. Makanya gak cukup-cukup jadinya. Akhirnya sedekan. Ini jadinya cukup. Ya. Ilmu berbakti semua orang tua juga seperti itu. Barangkirnya tidak tadinya cukup. Saya ngomongin sedekan. Bukan waktu saya sekarang tinggal. Saya sudah ngomongin 1.300.000. Saya ngomongin ini juga. Akhirnya benar. Kecukupi. Ya kan semua saudara akhirnya. Malah bilang saya yang merupakan kesempatannya. Ya. Dibandingin semua orang akhirnya kesempatannya terlebih dahulu. Saya bikin dua lakum. Ya. Lebih release nasional. Ya. Muncul di pihak saya. Bikin buku berlangsung. Masih hampir sebelumnya saya kesalahan. Bangun perumahan. Dibit TK. Kemudian tinggal di wajah habis. Seminar seluruh Indonesia. Seminar seluruh Indonesia. Waktu itu saya di Seminar. Waktu pertama kisah Seminar. 2005. Saya berbicara terbunda waktu di Indonesia. Ya. Saya mengandalkan apa? Toa waktu saya itu. Ayah saya minta. Nah. Jadi yang bercepatkan sebenarnya. Adanya gue yang masukku saya. Nah. Minta. Tang. 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 Sama ya. Ibu depan saya ke kota Alam. Kota Katu. Tumpanya. Bisa beli pulang di sana. Setiap pulang saya kibur semua kota saya. Ada yang dikasihkan orang tua. Mereka masih senang. Kita akan masuk restoran ini dan itu. Ya kan. Orang tua kita pernah gak masuk restoran seperti ini? Kita beli baju yang bermerak. Orang tua kita pernah gak beli baju yang bermerak? Ya. Kita ada bikin begini pulang. Ya. Kebalik orang tua kemana-mana. Orang tua kita pernah gak beli kurang? Begitu punya cipikir. Kita langsung kasihi seri kita. Beli punya cincin. Pernah gak kita kasih orang tua kita beli cincin yang bagus juga. Seperti seri kita. Nah ini yang berbezikinya kita kasih. Ya. Yang menolong dari kita. Makanya saran saya ya. Habis saja hari ini. Ya. Nanti udah masuk ke orang tuanya. Atau telepon. Ini bener-bener bisa bilang. Kalau pengen jadi kecepatan. Tampungan aja. Masa oke bakal. Bisa masuk masur aja. Bahasa berbunyi sampai 6 jam. Ya. 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 Masa terbentang. Temui orang tuanya. Minta maaf ulang. Sama orang tua kita. Minta maaf ulang. Wah. Mungkin aneh kan. Gak usah mikir aneh. Ya. Minta maaf ulang aja. Susahnya. Ya. Kita suci banget. Kita susah. Minta maaf ulang semua orang tua kita. Terus. Kedua apa? Kasih bakti ke semua orang tua kita. Dengan bateri. Dan bukan bateri. Kasih duit. Kasih senyum. Gak bisa kasih temennya yang bisa. Kalau kontennya sakit. Kasih senyum. Gak bisa. Ya. Pulang ajar ya. Ya. Kasih duit. Kasih senyum. Kasih perhatian. Kasih telefon. Nah. Itu baru cocok. Oke. Kita maaf. Kasih bakti kita. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang kita minta ya. Masukkan kewakutan kepada Tuhan. Ya. Pak. Pak. Pertanyaan ini. Pertanyaan ini. Pertanyaan ini. Coba. Berbuat. Baik. Ini pernah nanti. Dan ini dibuat baik. Kenapa? Orang tua kita yang mengajarkan kita jujur. Maka setiap kali kita jujur ya. Itu jadi memanjari untuk orang tua kita. Dero? Orang tua kita. Musuhkan memanjari sesama. Nah. Segering memanjari sesama. Ya. Musuhkan yang menjadi memanjari untuk orang tua kita. Orang tua kita yang mengajarkan kita disimpir. Maka setiap kali disimpir mencapai menjadi memanjari untuk orang tua kita. Jadi orang tua kita tidak bisa tetap berusaha. Pantikalnya itu tetap dari pisang-pantik. Oke? Jangan mencari alasan. Oke? Nah. Jadi kita pastikan kata yang positif dan bergantir ya. Pulang-pulang. Spesifik. Jelaskan semuanya. Visualkan. Lalu kita bayangkan. Terus laraskan dengan orang sekitar kita. Ya? Kalau yang punya orang-orang sekitar, pasangan kita. Terus tim kita. Terus masyarakat. Sudah jadi cangir, saya bilang. Setahu bukan puas ya. Pasti biasa. Nyampir saja. Ya? Ya? Makanya kalian pasal dari diri buat mobil. Empat ribu orang lagi mobil. Ya? Mungkin seperti ini. Lima ribu orang mobil. Jadinya juga sekitar 6 orang mobil. Ya? Dan mereka bayar. Ini masih penting nih. Gratis nih. Dibayar sama pemerintah. Ya? Mereka bayar di balik. Ya? Nah. Akhirnya menjadi mudah-mudahan kecepatan. Ini mah buat diri pemerintah buat pemerintah. Tapi saya ingin kalau sama-sama ini. Pastinya hanya juga. Buat institusi. Buat kita puas. Jalan-jalan. Kita akan lihat seperti dulu. Tentang bagaimana kekuatan pikiran. Ini bukan anak-anak saya. Ternyata pikiran itu punya frekuensi. Bisa diukur. Dan ini mempengaruhi orang lainnya dari kita. Ini bukan pikiran. Ya? Sekarang dari video-nya. tidak فicitis. Ternyata pikiran itu sangat penting. Ternyata pikiran itu tidak penting. Karena tidak menurut, tidak menurut. Ternyata pikiran yang terpenisit, itu tidak mempengaruhi orang lainnya dari mana-mana. Ini minit anggota pikiran itu tidak penting. Ternyata pikiran itu tidak penting. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Atau sepuluhan Jadi sedekah itu ternyata meningkatkan Kita lihat ya, yang malu beresan Ada orang sakit Sakit pembeda, sakit pembeda, sakit pembeda, langsung Dia serta langsung dengan tangannya Tidak pakai anti-biotic, tidak pakai masker Tidak pakai satu tangan Ternyata apa terjadi? Ternyata dia tidak keluar sakit Dia tidak keluar sakit Kenapa? Penelitian penjualan penata kalau kita hajar orang-orang Tadi sedekah itu meningkatkan endorfin dalam tubuh Jadinya masih sehat Ini penelitian yang lain mengatakan Meningkatkan endorfin dalam tubuh Menelitian endorfin dalam tubuh Jadinya masih sehat Dan penelitian yang lain mengatakan Sifat darmah itu menyiapkan dan memancangkan umur Bahkan dua kali menyiapkan ketimbang mas kiri Ini berdasarkan ketimbang-ketimbang Dari dua orang di beberapa jadinya Bukan ketorang-ketorang Makanya nanti bilang Pobatilah kita ikut dengan Sedekah Pilot sedekah Masuk masakit sedekah Jadi Udah jadinya itu untuk sehat Oke? Jadi sedekah itu penyelitian Dan kalau sedekah itu tidak memperbaiki diri kita Menayangkan Ya? Ini coba kerja Dua orang terkait Dua orang terkait Apa yang dia lakukan? Dia sedekahkan setenah dari hantanya 50% Ya? Itu dia seharusnya Harusnya Otak kiri mengatakan apa? Begitu sedekah 50% Harusnya apa? Harusnya harga harusnya kosong Ya kan? Yang tega Tetap aja menjadi otak kiri Dan makanya barang-barang yang enak Ya? Menjelam di gambar Sekitar 99% Ya? Tidak pakai galil Ya? Kita dahulu membanyakan Pas kita sedih cintah Atau coba 1% Mereka tak pakai galil Tidak pernah baca surat otak korong Tidak pernah hanya menghadir sesu-masu Tidak pernah ada sekitar saya Sedekah aja Ah! 50% Ya? Kita dahulu sepuluh lah Pas kita seribu Dua ribu Atau coba kemarin Ya? Dan bikin asal iklas adanya Tidak pernah iklas banyak dong Ya? Tidak pernah iklas adanya Kalau iklas tidak banyak Kalau iklas tidak banyak Kalau binti berarti perlu kipas banyak tuh Eh? Masih tersesat kuliah Tidaknya seribu Eh? Boleh gak orang sekitar yang seribu Boleh Mereka orang yang pake luar sana Jangan makan air susah Handphone gak punya Mereka tinggal gak punya Mereka yang mempertahankan Mereka yang mempertahankan Mereka yang mempertahankan Sebekanya segitu Terus Tidak pernah hasilnya Pasti gitu terus Tidak pernah Saya begitu Jadi seketahnya Saya mau maksa Tidak Seketahnya aja Hidup seperti itu Pas selalu usaha Naik 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 Bener Bukankah Saya pakai celah Coba Udah pulang Bapaknya pengen dikobain ke saya Ya? Ini dahsyat Bukan pergi Kita gak kerja Kita tidak kerja Tetap kita impian Ya kan? Tetap kita juga Tepukkan gitu Sekolah Mau balik tetap Tapi coba pakein Ini mungkin Mas sepatannya terjadi Kalau gak Ini masuk ke pesen Lama Ya? Nah Ini enggak Kadang ini Tidak banyak-banyak Tauan dulu Ya kan? Berlangsung ribu gitu kan? Tidak cocok lah Kalau masuk walaian Tujuh balik seribu ya Masa masih balik seribu Tidak cocok lah Tauan itu tempat paling nanti Sepat Kompok setahun Ya? Masjid tempat pari suci Masa harganya sama Tidak cocok Tidak cocok Ya kan? Makanya warian setengah seribu Dibilang aja Maka ini masjid lah Tentu ayah Tidak cocok Apalagi kasih poin-poin Itu kan Maka ini masjid lah Tentu ayah Tentu ayah Tentu ayah Orangnya Tentu ayah Tentu ayah Tentu ayah Tentu ayah Tentu ayah Tentu ayah Kita ini kembangkan alasan Tentu ayah 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 Eh, beneran, yang terpanyakan adalah kalau orang itu pakai peci, eh, luar-luar bus. Eh, siapa pakai peci? Mau makan? Mau masuk ke situ, itu. Nah, kita pakai peci. Nah, gitu. Eh, apalagi itu sih banyak-banyak. Karena ada pengen pasang ke PBB, itu waktu itu, kita udah beri peci. Artinya dia bisa masuk-masih jadi pakai peci. Udah gitu dia masuknya ke dua, ya. Sama pun yang tak. Artinya apa? Ini bener, ya. Nah, trakteknya dia tinggal kei. Oke, nah, jadi minimal 10%. Kenapa 10%? Karena gantinya dia yang minimal 10.000. Sampai ke 284. Jadi kalau kita sedekannya 100 ribu, gantinya berapa? 10 kalinya berapa? 10 juta. Kalau 1 juta, gantinya berapa? 10 juta. Sekarang di maling, kita lagi perlu di 1 juta. Berarti masih sedekannya berapa? 100 ribu, 10 persen. Sakit, misalnya belum ada berapa? 500 ribu. Berarti kita sedekannya mesti minimal 50 ribu, 10 persen. Karena itu akhirnya 10 persennya sudah jadi 2 persen. Coba untuk dikabit dari bersuruh alam, bersuruh resuki. Beda. Ini berjalanan apa yang capek lagi. Resuki itu. Tapi kita keren resuminya tetap apa? Kaki kita tetap apa? Nah, kota kiri kau yang mau turun. Kalau Allah mau kasih kacang-kacang yang ada dari mana, kita bisa. Kita tahu lah, ada dari mana, atau orang masih langka, atau orang-orang masih ini. Kemudian saya benar, dia orang-orang. Akhirnya bisa berapa? Bisa dikabit jam, 10 juta. Oh, kita datang ke dia. Bagaimana mau mobil kan? Mau. Ya, tapi di mobil pakai, nggak ada duitnya. Bagaimana punya duitnya? Bagaimana punya duitnya? Ini nampak bisa 7 juta. Waktu padatangnya, nanti malam, apapun lebih dari 7 juta. Ya, ini cerita selesai. Ya. Kita di malam, misalnya dikabit orang-orang. Ya, tak lahan. Dia praktekin, ya. Atau dia kasih lahan. Ini lahan. Gak ada duitnya, pak. Ya, udah, pakai itu. Ya, udah. Itu mudah yang dibuat. Nah, kalau lo lo ngasih suka-sukanya, jangan bikin orang satu. Ya. Bukitin semudah yang bersegi, yang punya sangka-sangka. Lo minta mikir loh, kan? Ini masih gini. Ya kan? Kalau saya pakai tau, masih gini loh. Nah, kan? Bagaimana pekerjaan? Makin. Makasih. 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 Ya kan? Makasih. 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 Boleh? Nah, sekarang kita taruh disini. Sekarang. Ya. Lalu kita kasih padahal. Boleh, pak? Boleh, ya. Oke. Silahkan kita taruh disini. Makin cepat ngalut dinya, makin segera juga balasannya. Makin nampak ngalutnya, makin nampak juga balasannya. Oke. Sekarang kita taruh dinya. Ya. Teruskan yang ini. Nah. Oke. Silahkan kita taruh disini. Silahkan. Atuh disini. Boleh. Jadi, ya. Ikin pemimpin dulu kasih pantau mungkin ya. Oke. Silahkan. Ya. Ya. Tau sayang. Tau sayang. Tau sayang. Tau sayang. Makin sederah ya. Teruskan yang sama-sama makin segera juga balasannya ya. Amin. Amin. Ya nyumbang, nyumbang, nyumbang. Gap, gap, gap. Tau sayang. Tau sayang. Tau sayang. Ya. Oke. Turuskan yang ini. Turuskan yang ini. Yang dik da orsai ya. Ya. Merk ya. Tau sayang. Terus. Dia bisa bebas. Apa yang saya pandai. Ya. Apakah yang sebenarnya. Ya. Tau sayang. Ya. Terima kasih 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 Terima kasih